Sesosok jenazah yang ditemukan di perairan selatan Tulung Agung pada selasa siang dipastikan adalah salah seorang korban hilang dari tiga orang hilang di Pantai Jembatan Panjang Balai Kembang Kabupaten Malang. Kepastian identitas korban diketahui setelah proses identifikasi oleh tim Inafis Polres Tulung Agung dan tim dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal IKF RSUD Dr. Iskak Tulung Agung. Korban bernama Imade Indra Prasta, warga Lowakwaru Kota Malang yang hilang di Pantai Jembatan Panjang beberapa waktu lalu. Usai proses pemula saraan, rencananya korban langsung dibawa ke rumah duka di Malang dan selanjutnya akan dibawa ke Denpasar untuk prosesi ngaben. Sementara itu hingga saat ini dua korban yang hilang lainnya belum ditemukan dan satu diantaranya merupakan warga negara Swiss. yang sudah dijemput saat ini, yang bernama Imade Indra Prasta. Ini alamatnya di Jalan Ikan Burami Dalam RT13 RW1, Tunggul Ulung Lowakwaru. Ditemukan di mana tadi? Ditemukan di Pantai Sini. Pantai Sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.